Halo brader, mau main game kompetitif 700an fps atau mau main game dengan high resolution dan grafiknya itu imersif, stabil dan gak ngelag juga tentunya tapi dengan harga yang lebih murah dari RTX 4090 nah ini dia RTX 4080 Aorus Master dari Gigabyte langsung aja kita bahas dan let's check it out untuk spesifikasi tentu udah pada tau juga RTX 4080 ini sebuah GPU berarsitektur adalah low flash berfabrikasi Note 4 TSMC 5nm yang dirancang untuk mampu menampung hingga 76 miliar transistor atau 2,8 kali lipat lebih banyak dibandingkan RTX 3000 series yang hanya mampu menampung 28 miliar transistor GPU dari sisi teknis terlihat RTX 4080 ini punya total 9.782 kuda core atau 40% lebih sedikit ketimbang si 4090 nya serta konfigurasi memorinya juga 16GB GDDR6X 256bit jujur awalnya gue berharap GPU ini berdimensi lebih compact dibanding RTX 4090 tapi ternyata gak juga karena GPU ini sama persis menggunakan coolingnya RTX 4090 mungkin sama semua brand tuh mirip-mirip juga dia memakai coolingnya ini cooling yang sama kalau misalnya lininya sama dan untuk panjangnya sendiri ada di 35,7 cm atau menghabiskan sekitar 3,5 slot ekspansi pada bench table kami atau pada CPU casing kalian kok CPU casing? pokoknya casing desktop PC kalian nah itu yang benar jadi pastikan dulu sebelum beli GPU ini casing kalian tuh punya headroom yang cukup luas apa enggak untuk memakai GPU ini tapi meskipun terlihat bongsor bobot GPU ini sebenarnya gak berat-berat banget karena cover bodinya ini terbuat dari plastik dengan sistem peninginan vapor chamber terbaru yang dirancang dengan struktur heatpipe yang terlihat sangat menjanjikan untuk beratnya sendiri itu ada di sekitar 2,45 kg seperti biasa pada seri Aorus Master bagian atasnya ini terdapat mini LCD monitor yang berfungsi untuk menampilkan beberapa informasi penting semacam suhu, clock, atau bahkan fan speed untuk real-time monitoring GPU-nya terdapat juga dukungan dual BIOS yang memungkinkan penggunanya untuk memilih mode OC atau mau mode standarnya nah ini bisa kalian sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian sendiri kalau misalnya mau kencang dan mempunyai headroom atau power limit yang lebih gede pastinya pilih mode yang overclocking-nya nah pada paket pembelian sendiri kalian bakal dapat 1 konektor 12V HP WR dan 2 bracket holder untuk mengencangkan GPU ini di casing kalian jadi misalnya kalau kalian takut VGA ini akan bengkok gitu kan kalau kalian pasang di PC kalian kalian tenang aja kalian pakai bracket-nya dan itu akan membantu menopang VGA ini jadi nggak ada tuh kejadian PCI-nya tuh ban atau bengkok gitu terus untuk display output-nya sendiri terlihat masih sama dengan SKU 4090-nya dengan 3 display port 1.4a dan 1 HDMI 2.1 konektor dayanya juga masih sama masih menggunakan 12V HP WR yang sebenarnya ada juga beberapa bermasalah untuk 4090 dengan 12V HP WR tapi tenang aja di 4080 itu kayaknya belum melihat gitu kejadian ada kebakar gitu jadi tentunya aman aja yang penting jangan sampai ke bengkok aja konektor 12V HP WR-nya kalau perlu kalian bisa beli PSU gitu ya yang udah ada 12V HP WR atau kalian bisa beli adapter yang langsung ke power supply jadi nggak pakai konektor lagi gitu jadi bisa di custom yang langsung colok langsung ke modular power supply-nya terus untuk testbed yang kita gunakan sendiri CPU-nya menggunakan Intel Core i9 13900K dengan motherboard Aorus Z790 Aorus Elite AX dan untuk coolernya sendiri kita menggunakan Arctic Liquid Freezer 240mm lalu untuk memorinya kita menggunakan Tim T-Force Delta RGB 32GB 6000MHz dan SSD-nya juga menggunakan Tim juga yaitu SSD Gen4 Cardea Z44L 512GB dan ini kita lakukan pengujian menggunakan open band stable dengan suhu ruangan di 25 derajat Celcius jadi kita nggak naruhnya di casing kita pakenya band stable sebelum masuk ke bagian utamanya ada beberapa teknologi baru yang semestinya bisa kita bahas juga disini salah satunya Shader Execution Reordering atau SER gitu kalau singkatannya yang berfungsi untuk mengatur workload GPU secara dinamis agar beban kerja GPU ini makin efisien lagi dan bisa dilihat juga dari diagram block yang kami dapat dari Paper NVIDIA Developer SER ini hadir dalam bentuk AI Optimizer yang singkatnya berguna untuk mengkoordinasi dan mengkoreksi processing visual di RTX 4000 series hasilnya dengan penerapan teknologi ini kita bisa mendapatkan peningkatan shader performance sedua kali lipat dibanding RTX 3000 series dan fitur lain yang menarik menurut kami adalah DLSS 3 singkatnya DLSS 3 ini bertugas untuk menyisipkan 1 frame diantara 2 frame yang sudah dirender yang diciptakan oleh AI yang diklaim bisa menambah animation smoothness terutama untuk membantu monitor high refresh rate display yang kini bahkan udah gila-gila banget monitornya sampai 600Hz mungkin nanti akan datang juga 900Hz ya kita nggak tau ya kita tunggu aja pastinya 600Hz itu sudah diumumkan dan sayangnya DLSS 3 ini butuh dukungan spesifik dari para developer game juga tentunya karena NVIDIA menyatakan sejauh ini udah ada 35 game ternama yang udah mendukung DLSS 3 ini mulai dari Flight Simulator, Marvel, Spiderman F1 2022 sampai The Witcher 3 kita tunggu aja nanti list lengkapnya pastinya ada di update di website NVIDIA nah disini kita coba simulasiin penggunaan game F1 2022 game yang nggak terlalu baru sebenernya tapi punya kualitas visual gaming next gen yang pastinya bakal membebani workload GPU ini cukup berat ini gue coba jalankan di preset 4K Ultra terlihat GPU ini mampu menahan atau meraih overage di 65 fps performanya cukup impressive lah kalo bisa dibilang mengingat ini jalan di native 4K tanpa DLSS dan saat DLSS 3 diaktifkan fpsnya makin tinggi lagi nyentuh 114 fps dan gue bisa bilang kualitas visual antara resolusi native 4K dengan preset DLSS 4K ini sebenernya agak sulit banget dibedain dengan mata detailnya cukup dapet titik pantulan cahaya yang juga lumayan tepat animation smoothnessnya juga mulus pokoknya lumayan impressive lah dari sisi fiturnya tinggal kalian aja yang merasakan gimana fiturnya dan kalian mungkin bisa feedback di bawah ya buat yang sudah merasakan fitur tersebut dan kalo kita kalkulasi dari game ini peningkatan yang dibawah saat DLSS off dan on ada di sekitar 1.7.5 kali lipat dan bisa dibilang ini lumayan impressive juga begitu pun dengan game ini lain yang mendukung DLSS 3 kayak Cyberpunk 2077 dengan settingnya rata kanan peningkatan fpsnya masih cukup tinggi hingga 1.4 kali lipat saat di run dengan preset DLSS 4K dengan preset seperti ini GPU RTX 4080 sanggup menyentuh overrage di 50.85 fps jadi udah bisa kami pastikan juga untuk GPU RTX 4080 ini udah cukup capable untuk penggunaan gaming AAA di rata kanan kalo game kompetitif sebenernya gak perlu ditanya juga karena terlalu ringan juga karena game kompetitif itu lebih memberatkan ke CPU juga biasanya selama CPU nya juga selevel kayak yang kita pake sekarang yaitu Core i9-13900K ya untuk kompetitif gaming nya ya pastinya bakal keboost banget contoh kayak Valorant bisa nyentuh sampai 700an fps untuk coveragenya jadi buat kalian yang main cuman game-game esports doang kayak Valorant, CS, Godota 2 pastinya performance ini akan tumpah-tumpah dan buat kalian yang pro player ya kalian dengan menggunakan VGA seperti ini ini sangat direkomendasikan selanjutnya kita coba siksa GPU ini dengan stress test menggunakan 3DMark Fire Strike Ultra terlihat GPU ini mampu menghasilkan performa yang super stabil suhu maksimalnya yang cuma nyentuh di 78 derajat celcius dengan peak power GPU nya up to 330 Watt sedikit melebihi GPU Founders Edition yang ada di 320 Watt selanjutnya kita masuk ke bagian benchmark lain menggunakan 3DMark Fire Strike Extreme yang mampu menguji kemampuan GPU ini dalam penggunaan skenario game beresolusi 1440p kayak Battlefield V, Red Dead Redemption 2, atau GTA V terlihat GPU ini dapat grafik skor di kisaran 30.535 poin atau 48% lebih kenceng dari performa RTX 3080 walaupun RTX 3080 sekarang udah diskon habis-habisan nah itu dia tadi hasil pengujian dengan konfigurasi default BIOS Overclocking dari Aorus tanpa kami ubah settingan apapun dan kami juga sempat menguji GPU ini dengan konfigurasi BIOS Silent nya hasilnya memang kami akui terdapat penurunan performa tapi kecil banget cuma seribuan poin kalau misalnya dari pengujian 3DMark Fire Strike tapi tentu ada efek positif juga dengan kalian mengaktifkan BIOS Silent ini yaitu Pore Draw nya kini cuma mentok di 276 aja jadi kalau misalnya kalian mengaktifkan Silent nya tentu listrik yang kalian akan bayar akan semakin rendah dan suhu yang didapetin juga akan semakin rendah jadi menurut kami cukup oke lah dari BIOS Silent nya ini dengan pengurangan performa yang minor tapi bikin Pore Draw lebih iri juga terus lebih dingin juga dan akhirnya biaya listrik juga pastinya lebih hemat juga dan di dalam casing kalian tuh gak akan keliatan gak akan kerasa panas bukan keliatan karena panas dingin itu tidak bisa dilihat gitu selanjutnya pengujian content creation pertama menggunakan Adobe Premiere Pro 2023 yang dijalankan dengan skenario rendering video 4K berdurasi 1 menit dengan 3 preset effect motion blur, warp stabilizer, dan lumetri color dan hasilnya GPU ini memiliki rendering time yang super cepat cuma 32 detik aja dan bisa kita bilang hasilnya ini cukup cukup baik atau bisa dibilang sangat baik mengingat kita menyisipkan beberapa preset effect yang cukup kompleks di skenario ini lanjut ke pengujian selanjutnya menggunakan blender yang menguji kemampuan GPU dalam menyelesaikan task 3D animation yang biasanya dibutuhkan untuk para animator, kreator film, maupun pekerja industri kreatif lainnya nah terlihat saat pengujian menggunakan BMW 27 kemampuan GPU ini overkill banget cuma 6 detik aja rendering timenya maka dari itu kita coba kasih load render yang lebih rumit menggunakan sample demo Barcelona Pavilion GPU ini punya rendering time di 34 detik aja cukup impressive bukan? dan menariknya mau load content creation atau bahkan stress test temperatur hotspotnya ini masih rendah untuk GPU kelas flagship cuma di kisaran 78 derajat doang emang bisa dibilang 4080 nya ini bisa adem karena GPU 4080 ini menggunakan cooler dari 4090 jadinya ya 4080 nya akan keliatan lebih adem jauh dan terakhir masuk ke kesimpulan setelah kami uji dan merasakan experience RTX 4080 kami mulai mengerti kenapa para vendor GPU berani memberikan MSRP yang cukup tinggi di GPU ini karena ya yang dibeli itu bukan cuma sekedar sebuah GPU aja tapi membeli inovasi dan improvement performance yang meningkat signifikan daripada last gennya seder execution reordering maupun DLSS 3 aja menurut kami sudah bisa jadi alasan yang kuat bagi Nvidia untuk melakukan harganya seperti itu membuat harga seperti itu dan soal performa kita gak perlu repeat banyak sebenarnya di 4080 kalau ditanya kencang apa enggak ya lumayan kencang parah dari hasil pengujian 3DMark Firestrike bahkan GPU ini bisa 48% lebih kencang dibandingkan RTX 3080 memang agak kurang santai gitu kan suhu nya juga adem saat stress test juga untuk di Aorus Master ya tentunya ini suhu nya itu mentok di 78-80an derajat celcius aja dengan power draw GPU nya up to 330W kalau di overclocking mode eh mode overclocking BIOS gitu dengan semua kelebihan yang ditawarkan oleh GPU RTX 4080 Aorus Master dari Gigabyte ini tentu pasti ada kekurangannya kekurangannya mungkin yang sebenarnya ini malahan untuk semua brand kekurangannya itu emang bobotnya yang kebesaran tapi kalau misalnya ditanya dengan bobot yang seperti ini dapetnya apa ya itu tadi dapetnya coolernya akan semakin baik untuk GPU nya jadi GPU nya lebih adem lagi dan headroom untuk overclocking nya itu bisa lebih luas lagi nah kalau misalnya ngomongin harga GPU ini harganya itu ada di sekitar 24,5 jutaan rupiah sebenarnya bisa bilang GPU ini memang sedikit lebih mahal daripada kakak-kakaknya yang lain tapi karena fiturnya sendiri memang banyak yang lebih daripada VGA lain gitu kayak misalnya ada display disini terus dari sisi RGB nya itu banyak banget yang bisa kalian dapetin pastinya buat kalian yang hardware entusias gitu kan atau kalian yang suka ngerakit PC yang tower-tower atau mungkin yang seneng ngerakit PC dengan banyak RGB ya VGA ini sudah menyiapkan semuanya bahkan sampai ada LCCD display nya jadi tinggal kalian custom aja disini kalian tuh mau nampilin apa gitu kan mau nampilin nama kalian untuk flexing atau nampilin nama teman kalian yang belum punya VGA ini bisa juga kan terus kalau misalnya dengan harga 24 jutaan apakah worth it? ya tentu bisa kita bilang worth it juga dengan semua fitur-fitur Nvidia nya dari sisi Gigabyte sendiri dari after sales nya itu cukup panjang yaitu 4 tahun dimana brand-brand lain tuh masih menggunakan 1 ada yang 2, ada yang 3 tahun nah Gigabyte 4 tahun sendiri dan itu lumayan membantu kalian untuk aman dalam jangka 4 tahun kalau misalnya VGA nya kalian siksa gitu kan 4 tahun kalian tertolong gitu kalau misalnya mati VGA nya amit-amit karena kalian taro kerja keras terus dan di sisi lain kalau misalnya kalian emang membutuhkan performance yang serem banget monster gitu kan tapi budget kalian gak sampai 30 juta ya memang tentu opsinya jatuh ke RTX 4080 kalau 4090 masih tinggi banget kita tunggu aja nanti 4090 price cut ke 20 juta gitu kalau misalnya budget kalian ada di 20 juta tapi kalian gak bisa ngapa-ngapain gitu ya mungkin itu tadi review dari RTX 4080 Aorus Master dari Gigabyte kali ini komen di bawah ini kasih pendapat kalian tentang VGA ini atau misalnya kalian pengguna RTX 4080 Aorus Master nah kalau misalnya kalian punya pendapat atau pertanyaan langsung aja komen di bawah atau mungkin kalian juga bisa komentar gitu kan VGA yang kalian pakai itu apa apakah kalian masih pakai 1050 Ti atau justru kalian masih menggunakan 750 Ti dimana itu gua di jaman 2013 atau 2014 langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami dan jangan lupa juga kunjungin ke pmschannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT sekian dulu gua Roddy bye bye guys